Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore teman teman Ingin memulai menanam sayuran Ingin berkubun namun tidak memiliki lahan yang luas Nah ini contohnya buat teman teman Dengan barang bekas pun Bisa kita menanam sayuran contohnya Yaitu kangkung Yang saya tanam menggunakan botol bekas Seperti ini Caranya sangat mudah sekali Simple dan hemat biaya Penasaran bagaimana cara membuatnya Bagaimana tipsnya Yuk langsung saja simak videonya ini Nah teman teman Pertama-tama yang harus kita lakukan Ada kita siapkan terlebih dahulu Botol bekas terserah teman teman Mau botol apa saja ya teman teman Kebetulan disini saya menggunakan Botol teh pucuk ga harum ya teman teman Nah ini bisa kita manfaatkan Untuk media tanam kita Dengan barang-barang bekas pun Seperti ini bisa kita menanam Dengan sangat bagus Atau hasilnya sangat maksimal Sebagai contohnya disini Saya menggunakan barang bekas Oke teman teman kita langsung saja Pertama-tama kita potong Bagian atas kemudian bagian bawah Bagian atas ini untuk atas Untuk media tempat tanam sayurannya Kemudian bagian bawah Untuk tempat wadah Atau penyimpanan airnya ya teman teman Kemudian bagian atasnya Kita lubangi menggunakan sodir Nah ini fungsinya untuk apa Untuk penyerapan air dari atas ke bawah ya teman teman Untuk drainase untuk penyerapan ya teman teman Nah seperti ini Teman teman jika tidak memiliki sodir Bisa menggunakan alat-alat yang lain ya teman teman Nah kebetulan disini saya menggunakan alat sodir ya teman teman Alat sodir listrik Untuk pelobangan dengan mudah seperti ini Nah jika teman teman milik ini Langkah baiknya bisa dengan mudah Untuk melobangi Barang-barang bekas Seperti contohnya yaitu botol bekas Seperti ini teman teman Nah teman teman setelah selesai kita lakukan pelobangan Untuk drainasenya Berikutnya kita taruh media tanamnya Yaitu bisa menggunakan tanah biasa Bisa menggunakan sekam bakar Bisa menggunakan pupuk kandang pun juga bisa Nah setelah itu barulah kita taruh ya teman teman Nah ini contohnya Bertumbuhan kangkung yang saya tanam Menggunakan betol bekas ya teman teman Ini sekitaran umur 4 hari Nah cara ini sangat mudah Simple dan hemat biaya Bagi teman teman yang tidak memiliki Lahan yang luas Bisa menggunakan botol bekas seperti ini Nah kita lihat ya teman teman Contohnya jika sudah tumbuh seperti ini Maka tanaman ini sudah dibilang Pertumbuhannya sangat bagus sekali ya teman teman Nah akarnya sudah memanjang ke bawah Kemudian pertumbuhan kangkungnya sangat bagus Tegap berdiri ya teman teman Dan untuk daunnya hijau pekat seperti ini Nah ini sudah pertumbuhan sekitaran 7 hari lebih ya teman teman Sangat mudah sekali Nah teman teman kemudian agar supaya tanaman ini atau tanaman kangkung ini tumbuh dengan maksimal Kita beri nutrisi ya teman teman Nah disini saya menggunakan nutrisi AB mix Teman teman bisa membeli di toko-toko online ya teman teman Nah teman teman jika tidak memiliki nutrisi seperti ini apakah bisa? Bisa teman teman Nah teman teman cukup bisa beli di toko-toko pertanian yaitu NPK Mutiara Namun disini saya menggunakan seperti ini ya teman teman Kita membutuhkan sped saja Kemudian kita taruh secukupnya ke tempat air atau tempat wadah yang sudah kita isi dengan air Setelah kita taruh yaitu AB mix A dan B Kemudian kita taruh ya teman teman Kita taruh di air yang sudah kita sediakan Setelah kita secukupnya kita taruh Barulah kita aduk-aduk sampai merata Sampai nutrisi itu menyatu dengan air ya teman teman Nah seperti ini kita aduk-aduk terus secukupnya setelah itu nutrisi merata Barulah kita taruh di tempat air yang sudah ada di tempat wadahnya ya teman teman Nah cara ini sangat mudah sangat simple sekali ya teman teman Dengan hanya menggunakan air pun cukup kita bisa menanam ya teman teman Namun untuk tambahannya bisa kita beri nutrisi ya teman teman Nah ini sangat mudah sekali buat teman teman yang ingin memulai menanam sayuran Namun tidak memiliki lahan yang luas bisa menggunakan barang bekas seperti ini Nah ini sangat hemat tempat hemat biaya dan hemat waktu Nah teman teman fungsinya untuk apa untuk air penyimpanan di bawah ini Yaitu supaya kita tanpa perlu harus menyiram tiap hari Hanya kita kontrol airnya saja ya teman teman Jika air kurang kita tambah dan juga kita beri nutrisi secukupnya kebutuhan pada sayuran-sayuran yang ada Bisa kita menggunakan yaitu sayuran kangkung bisa menggunakan sayuran-sayuran yang lain Namun untuk pertumbuhan kangkung ini sangat cepat ya teman teman Jadi saya ambil contoh yaitu menanam kangkung seperti ini Nah teman teman kita taruh satu persatu nutrisi secukupnya Barulah kita taruh ya teman teman Ini sangat mudah sangat efisien dan hemat tempat ya teman teman Nah teman teman ini pertumbuhan sekitaran hampir yaitu 14 hari lebih ya teman teman Mungkin 3 minggu ini pertumbuhannya sangat bagus sekali Oke teman teman itu saja dari saya Semoga bermanfaat buat teman teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh